Intro Beralih ke informasi lain pemirsa, diduga ragu-ragu saat akan menyeberang dua ibu-ibu pengendara motor ditabrak truk dari belakang di jalan lingkar selatan Tuban, Jawa Timur. Minggu siang, ada satu orang terpental dan satu lagi kritis telah masuk ke kolong truk. Tasri, wanita paruhbaya warga kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur masuk ke kolong truk bersama sepeda motornya. Evakuasi Tasri dari kolong truk sempat mengalami kesulitan karena posisinya terjepit as roda. Korban berhasil evakuasi 15 menit kemudian setelah unit laka lantas Polres Tuban tiba di lokasi kejadian. Sementara kundari yang dibonceng Tasri luka-luka karena terpental ke pinggir jalan. Arah barat, kendaraan truk berpengkelung, melaju dengan kencang. Tidak memperhatikan di arah depan ada pengendara sepeda motor, dua perempuan berpengkelungan. Dan truk ini tanpa konsentrasi yang penuh menabrak dari belakang. Akibatnya dua pengemudi sepeda motornya terdorong ke depan sampai 20 meter. Sopir truk Nurilhude mengaku tak bisa menghindari tabrakan karena sedang melaju kencang di jalanan menurun. Sementara sepeda motor korban berhenti di tengah jalan, terlihat ragu saat akan membelok. Terus korbannya? Korbannya sama dari arah barat. Sama posisi berhenti, kayak mau belah apa enggak itu mungkin dia ragu. Terus aku mau ngirim nggak ngatasi. Sampai tabrak dari belakang berarti? Iya. Guna kepentingan penyelidikan, sepeda motor dan truk yang terlibat kecelakaan beserta sopir truk diamankan ke Mapores, Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus Maporkan. Selamat menikmati. Terima kasih.